Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Nah, seperti biasa dalam video kali ini Saya akan share resep cara membuat bolu keju mini ya teman-teman Nah, ini bahan sudah saya siapkan Di sini saya sudah menyiapkan 5 butir telur Terus ini ada 1 sendok teh SP ya teman-teman Ada gula pasir Tepung terigu Keju Sama minyak Untuk takaran nanti Lebih jelasnya saya tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman Nah, ini langkah pertama Kita campur semua bahan ya teman-teman Ini pakai atau menggunakan teknik all in one Kecuali minyak ya teman-teman Nah, ini kita campur saja ya teman-teman Ada gula pasir Sama tepung terigu Untuk minyak dan keju Kita campur di nanti ya teman-teman Setelah ini Adonan jadi kental putih bersejak Setelah adonan putih kental bersejak Langkah selanjutnya Kita masukkan keju Yang sudah diparut ya teman-teman Terus sama minyak Ini minyak sayur Terserah mau pakai merek apa saja ya teman-teman Kemudian kita mixer lagi dengan speed rendah Sampai tertampur rata ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Setelah adonan semua tercampur rata Ini siap kita masukkan ke dalam loyang ya teman-teman Nah untuk cetakan loyangnya Seperti ini ya teman-teman Ini loyang tulban ukuran 8 cm ya teman-teman Untuk lebih praktisnya Adonan kita masukkan ke plastik segitiga ya teman-teman Setelah itu Kita masukkan adonan ke dalam loyang Jangan terlalu penuh ya teman-teman Nah setelah loyang semua terisi Lanjut kita beri topping sesuai selera ya teman-teman Karena ini bolu keju Jadinya ini saya kasih topping keju ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah selesai kita beri topping Lanjut kita open ya teman-teman Oh iya terlebih dahulu Oven sudah kita panaskan ya teman-teman Nah ini bolu kejunya Kita open sampai matang ya teman-teman Nah setelah kurang lebih 1 jam Bolunya sudah matang ya teman-teman Ini siap untuk diangkat dan didinginkan Setelah bolu dingin Kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman Oh iya untuk plastik ukuran 10x10 ya teman-teman Nah jadinya seperti ini Ini teman-teman bisa jual Atau dikasih label ya teman-teman Oh iya tadi Untuk adonat pemanggangan kedua Itu tak kasih topping Almond ya teman-teman Gak tau kok ini Mungkin adonannya agak penuh Jadinya ini agak lebih tinggi dan besar ya teman-teman Nah untuk proses pembuatan Dan pengepakan bolu mini Sudah selesai ya teman-teman Ini jadi 24 piece ya teman-teman Ini cocok banget Buat dijual ke isian snack Terus tadi juga yang Topping almond segini ya teman-teman Tadi agak penuh Nunguangin ke adonan ke loyangnya Jadi ini agak lumayan lebih besar ya teman-teman Nah demikian videoku kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh